Intro Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemerintah akan membuka lawangan kerja untuk CPNS dan P3K di 2023. Ada pun kebutuhan P3K yakni guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Proyeksinya sebanyak 424.843 formasi instasi daerah dan 93.195 formasi pusat. Sementara, formasi yang dibutuhkan untuk CPNS diantaranya Hakim, Jaksa, Dosen, Agen dan tenaga teknis tertentu lainnya. Namun tidak diungkap berapa formasi CPNS yang akan dibuka. Kebutuhan jumlah formasi penerimaan ASN 2023 akan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh KL dan Pemda yang sedang melakukan pengkajian. Pada saatnya akan ditetapkan formasi dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.